2. Akibat banjir yang terjadi di Kabupaten Banjar selama sepekan terakhir, puluhan hektare lahan perkebunan bunga di Kecamatan Martapura Kota mengalami kerusakan. Meski tak lagi merendam rumah warga, namun banjir tetap merendam ratusan hektare lahan kebun bunga yang menjadi penghasilan utama warga di tiga desa di Kecamatan Martapura Kota, yakni Desa Labuan Tabu, Desa Bincau Muara, dan Desa Jingahabang. Di Desa Bincau Muara ini misalnya, belasan hektare kebun bunga milik warga masih terendam air banjir. Akibatnya warga mengaku hasil panen bunga menurun drastis dan kualitas bunga pun mengalami penurunan. Jika sebelum terendam banjir, warga mengaku dapat memanen hingga 1 baskom per 1 tanaman bunga. Namun sejak terendam banjir, warga hanya mampu memetik sebanyak seperempatnya saja. Apakah hasil kembangnya bagaimana? Turun? Menurun juga, hasil kembangnya. Hasilnya 60-30, jadi 10 saja cangkirnya. Kurang jauh? Kurang jauhnya. Bunga biasanya dijual para pekebun untuk memenuhi kebutuhan ziarah kubur dan riasan pengantin khas banjar saat prosesi perkawinan menggunakan adat banjar. Harga bunga pun bervariasi mulai dari Rp5.000 per satu kantong plastik hingga ratusan ribu rupiah untuk bunga yang sudah dirangkai sebagai hiasan prosesi perkawinan. Dedy Junai di Kompas TV, Bancar Masin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.